Ya sedar semakin meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia membuat sejumlah kepala daerah kemudian membuat kebijakan meliburkan atau membuat kebijakan untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah di seluruh sekolah untuk semua tingkatan sekolah di wilayah DKI Jakarta misalnya selama dua pekan ke depan. Meski belum semua daerah di Indonesia kemudian menetapkan kebijakan yang sama untuk meliburkan sekolah atau belajar dari rumah sesuai instruksi Presiden kebijakan meliburkan sekolah dan penanganannya serta penetapan status wabah corona ini kemudian diserahkan kepada kepala daerah masing-masing. Seberapa mendesak sebenarnya kegiatan atau kebijakan meliburkan sekolah ini secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia? Untuk membahasnya hadir di studio PLTK Biro Humas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Erlangga Mas Diana serta perwakilan salah satu orang tua murid yang kami juga undang ke studio selebritas olahragawan Doni Kusuma yang juga akan hadir dan melalui sambungan telepon sudah terhubung Retno Listi Arti Komisioner KPI yang juga mantan guru. KPI yang juga mantan guru. Selamat pagi Mas Don. Selamat pagi Mas Bologi. Pagi hari ini lebih kepada orang tua murid. Jadi apa yang kemudian dilakukan kebetulan tinggal di daerah Bekasi nantikan ya. Pak Erlangga terima kasih waktunya. Karena banyak yang ingin bahwa orang tua di beberapa daerah sudah bertanya-tanya kok sekolah nggak diliburkan dan itu nanti akan ada pertanyaannya. Mbak Retno, selamat pagi di Line Telepon. Selamat pagi. Ya, terima kasih waktunya di kesempatan kali ini. Anda pemirsa sahabat Indonesia juga bisa menghubungi mulai sekarang ke Line Telepon Interaktif kami di 021-5366-0500. Pada saatnya kami akan sampaikan tanggapan Anda nanti untuk ditelepon kembali. Saya ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, banyak orang kemudian bertanya kenapa Kemendikbud sebagai pemerintah pusat tidak segera memperlakukan belajar dari rumah sesegera mungkin untuk mencegah penyebaran, meluasnya penyebaran COVID-19. Karena gini, kita itu kan nggak bisa ngambil keputusan untuk masing-masing daerah. Karena masing-masing daerah itu tingkat resikonya kan berbeda-beda. Jadi sesuai juga dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang paling concern adalah bagaimana kita memastikan tentang pencegahan dan penanganan COVID-19. Tapi ini kan kasus-usus, kasus yang sudah menjadi pandemi global dari WHO, Kemendikbud tidak kemudian mengambil sesuatu kebijakan yang juga bisa dimengerti oleh pemerintah daerah? Ya kan kita koordinasi terus ya, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan satuan tugas. Jadi yang mengambil keputusan seperti itu memang kita harus bersama-sama kolektif. Saya boleh tahu Pak Erlangga, Kemendikbud sendiri sebetulnya cenderung untuk meliburkan atau tidak? Kita sesuai dengan ini arahan yang ada bahwa dari surat edaran itu cenderung bahwa kita lebih kita pastikan bahwa proses belajar mengajar itu yang harus kita pastikan bahwa itu terjadi. Oke, dari Kemenkes maupun Satgas yang baru terbentuk kemarin, mereka tidak merasa urgent harus segera meliburkan sekolah? Ya kita tidak bisa ambil kesimpulan seperti itu dan memang kita tidak berbicara... Artinya Kemenkes maupun Satgas yang sudah dibentuk tidak memberikan instruksi Kemendikbud harus segera liburkan sekolah? Tidak ada perintah itu? Tidak ada. Jadi kan masalah ini yang perlu kita pahami bahwa sekarang sekolah itu adalah otoritas, otoritas daerah. Saya mengerti Pak, tapi begini, saya mengerti untuk otoritasnya itu sekarang ada di pemerintah daerah dan kemudian pemerintah berlakukan. Saya ingin menggali saja dari apa yang terjadi di pemerintah biar publik juga tahu bahwa ternyata memang belum ada perintah Kemendikbud. Betul. Padahal salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 agar tidak cepat meluas adalah menghindari keramaian. Sekolah salah satunya, kampus salah satunya. Dan kebijakan itu sekarang diambil oleh masing-masing sekolah, masing-masing kampus, masing-masing pemerintah daerah. Dibiarkan begitu saja tanpa kemudian ada instruksi khusus. Oleh karena itu di dalam surat edaran itu kita minta pastikan kepada pemerintah daerah, kepada gubernur, kepada bupati dan wali kota untuk bisa memastikan bahwa kondisi protokol tentang pencegahan itu dipastikan bahwa itu memang berjalan dengan baik. Untuk setiap satuan pendidikan di SD, SMP, untuk bupati, wali kota, lalu kemudian SMA, SMK, ada di provinsi. Oleh karena itu kita meminta, menghimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemastian itu. Jadi memang soal pengambilan keputusan setiap daerah itu kan berbeda-beda. Karena misalnya untuk di daerah yang terpencil, daerah misalnya daerah Bangka Belitung atau daerah Papua yang memang berbeda. Tingkat risiko interaksi dengan dunia luar juga mungkin sangat terbatas. Ya, itu yang kemudian saya izinkan saya mewakili. Mungkin banyak orang tua kemudian mempertanyakan mengapa kegiatan belajar mengajar tatap langsung dan segala macam yang sebetulnya bisa digantikan dengan tugas-tugas di sekolah. Selama dua pekan saja, paling tidak untuk menekan penyebaran virus corona ini tidak diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Kami bergantung tentunya pada Kemendikbud, Pak Irlangga, bahwa kemudian kepala daerah yang mengambil keputusan lain soal begitu. Tetapi andai kata Kemendikbud menginstruksikan ini, saya rasa juga tidak akan ada masalah begitu. Mana lebih penting kemudian, Pak? Belajar mengajar secara langsung atau mencegah penyebaran virus corona? Jadi, ranah Kemendikbud bukan ranah memberikan instruksi. Tetapi ranah Kemendikbud bahwa terjadi proses pembelajaran secara baik, secara efektif. Kalau misalnya di sekolah juga belajar, tapi dalam situasi yang panik, situasi yang kacau juga pasti tidak bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kita juga dari Kementerian Perlindungan Kebudayaan menyiapkan, misalnya ada untuk pembelajaran jarak jauh dengan rumah belajar. Rumah belajar juga itu kan bisa diakses, bisa disediakan, bisa dipakai oleh guru, bisa dipakai oleh murid, dan juga bisa juga bekerjasama dengan ada beberapa pendor-pendor yang lain misalnya. Ya mungkin ada ruang guru dan lain sebagainya kan gitu ya. Itu silahkan ya pergunakan dengan berbagai macam akses yang ada, dan juga harus kita pastikan bahwa guru atau kepala sekolah untuk bisa memastikan bahwa itu ada lembaran evaluasi di setiap murid itu ya. Setiap anak didik bagaimana, proses belajar-mengajar itu apakah terjadi, berjalan atau tidak kan gitu ya. Itu yang harus dipastikan oleh kepala dinas. Supaya clear bagi saya secara pribadi dan juga bagi pemerintah Indonesia, Kementerian Perlindungan Kebudayaan memang tidak memiliki kewenangan, betul ya Pak? Untuk kemudian meliburkan sekolah atau tidak, tetapi ini kepada pemerintah daerah, kaki tangannya tentu berlangsung kepada kepala dinas di Kementerian Perlindungan Kebudayaan di daerah termasuk UN dan segala macam. Saya nanti akan kembali ke kesiapan-kesiapan di sekolah-sekolah yang kemudian diliburkan selama dua pekan ya Pak. Pak Erlangga, terima kasih sementara ini. Mas Doni, sebagai orang tua murid di Bekasi begitu, mana yang kemudian membuat orang tua lebih aman dengan penyebaran virus corona yang semakin masif di Indonesia ini? Kalau dari saya sih sebenarnya awalnya tidak setuju, amat tidak setuju. Tidak setuju untuk? Enggak dilibur, diliburkan. Kalau diliburkan? Kenapa kamu harus diliburkan gitu kan? Karena dari kita lihat dari survei, itu justru anak-anak itu mempunyai daya imun yang sangat tinggi. Dan hanya 0,2 persen di Indonesia ini yang terinfeksi. Jadi saya bilang, kenapa harus diliburkan? Karena kegiatan ini kan banyak sekali di sekolah, justru sekolah itu yang justru akan membuat si anak itu bisa bergerak dan beraktivitas. Sehingga daya imunnya akan lebih tinggi. Tapi kemudian Anda berubah? Tapi ternyata gini, saya ngobrol dengan beberapa kepala daerah dari Bekasi juga, terus dari Makassar juga. Dan beliau menyampaikan Don bahwa ini sebenarnya bukan daya anak-anak itu tersebut, tapi efek dominonya yang akan kita hindarkan. Si anak-anak itu datang ke sekolah, kita tidak tahu dia naik ke anggotaan umum, atau dia bertemu teman-temannya, saling bersinggungan, yang di mana si anak tersebut berasal dari masing-masing tempat. Dan kita tidak tahu dari apakah tempat dia asal dia tersebut. Dia punya atau kena dengan virus tersebut, dan akhirnya terinfeksi, bukan terinfeksi, terbawa oleh si anak itu menjadi carrier. Jadi kalau kita, apa yang kita baca dari literasi dan penjelasan kesehatan selama ini dari berbagai sumber, kita sehat, alhamdulillah. Tetapi virus corona bisa ada di tubuh kita, dan kita menjadi pembawa atau carrier kepada orang yang sedang lemah imun atau staminanya, tubuhnya, sehingga kemudian bisa terpapar. Nah inilah yang kemudian dicegah dari apa kemudian sebagai kebijakan misalnya meliburkan sekolah. Dari sisi ini kemudian Anda berharap kemudian ada kebijakan-kebijakan untuk meliburkan dulu. Iya, memang kalau saya berharap memang tadi seperti yang mungkin disampaikan juga kepada Pak Erlangga, ya memang kan sebagai Kemendikbud kita sebagai patokan dari pendidikan, di mana ada instruksi atau ada arahan lah dari Kemendikbud itu sendiri kepada kepala daerah. Nah tapi ternyata dari Bapak Presiden sendiri menyampaikan bahwa kepala daerah yang harus menentukan kan, dia yang harus menentukan apakah daerah tersebut sudah termasuk daerah yang kritis atau belum. Jadi Pak Erlangga sudah sampaikan bahwa seperti yang di Papua, untuk kontak fisik kan memang agak jauh, daerah-daerah bangsanya timur itu memang agak jauh, jadi memang tergantung dari kepala daerahnya sendiri. Nah untuk daerah-daerah yang padat seperti Jakarta, Jawa Barat, daerah Jawa lah, itu kan daerah yang padat. Kontak fisik itu banyak sekali bisa terjadi, jadi memang harus dihindarkan. Seperti yang tadi Mas sampaikan juga kan itu juga bahwa kita akan menjadi carrier, anak tersebut akan menjadi carrier untuk orang yang lemah dan nanti akan terinfeksi oleh virus tersebut. Oke, saya sedikit ulangi apa yang disampaikan oleh Presiden sebagai sebuah himbauan kemarin, dan mudah-mudahan ini kemudian menjadi panduan sebetulnya karena sudah di ucapkan oleh seorang Presiden untuk kemudian bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk mengurangi penyebaran meluasnya virus corona di Indonesia. Kami sampaikan kembali pernyataan Presiden kemarin. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh Gubernur, kepada seluruh Bupati, kepada seluruh Wali Kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Kemudian juga terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Ya, kira-kira itu yang kemudian berlanjut di mana Presiden mengatakan ini saatnya kemudian untuk bekerja dari rumah, libur dari rumah, maksud saya untuk belajar dari rumah dan juga beribadah di rumah.